Shalom, senang saya berdata Eko Yohanes bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh bersama untuk menggalip firman Tuhan secara berkala kita sudah sampai dalam pembacaan kita di kitab Matthews pasal yang ke 13 mari kita baca ayat yang ke 24 sampai yang ke 30 LAI memberikan sebuah judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir nampak juga lah lalang itu maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? dari manakah lalang itu? jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya lalu berkata lah hamba-hamba itu kepadanya jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? tetapi ia berkata jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai kumpulkanlah daulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku haleluya sebelum kita lebih dalam lagi menggali firman Tuhan ini saya mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa Bapak kami mempercayai firmanmu adalah sebuah kebenaran sebab itu kami mohon pertolongan remu ya roh kudus untuk menolong kami sehingga kami boleh mengerti bukakan setiap rahasia yang terbunyi dari firmanmu taruh hati yang taat untuk melakukan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin sekarang kita akan menggali lebih dalam firman itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum penjelasannya Tuhan sampaikan di ayat yang ke 36 sampai yang ke 43 kita akan baca ayat yang ke 37 38 dan 39 sampai 40 ia menjawab katanya orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia ladang ialah dunia benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak sejak musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis waktu menuai ialah akhir jaman dan para penuai itu malekat maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir jaman kita kembali lagi di ayat yang ke 24 Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus diumpamakan hal kerajaan surga itu seperti seorang penabur yang menanam benih yang baik dikatakan bahwa seorang penabur ini adalah anak manusia Yesus yang menaburkan benih yang baik di ladangnya ladang dikatakan adalah dunia yang secara sempit kita bisa lihat ladangnya itu berbicara tentang gereja di mana Tuhan menaruh anak-anak kerajaan di dalamnya Yesus menanam benih-benih yang baik yaitu anak-anak kerajaan namun pada waktu para pekerjaan tertidur iblis menaruh benih menapur benih yang jelek benih yang jelek yaitu lalang lalang berbicara tentang anak-anak iblis untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kita membedakan mana gandum dan mana lalang di ladangnya Tuhan di gerejanya maka kita harus melihat ayat-ayat yang lain untuk bisa mengetahuinya sekarang saya mau ajak kita untuk melihat di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-47 dikatakan bahwa barang siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah benih-benih kerajaan Allah yang ditanam dalam gerejanya dikatakan dalam ayat ini adalah mereka yang mendengar firman Tuhan seorang yang lahir dari Allah memiliki benih Allah oleh karenanya hatinya akan selalu rindu untuk mendengar 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 firman Allah entah firman itu mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki mereka mendidik mereka mereka begitu suka untuk mendengar firman Allah kalau bapak ibu saudara kalau bapak ibu saudara hari-hari ini memiliki sebuah kerinduan untuk selalu mendengar mendengar dan mendengar firman maka saudara termasuk sebagai anak-anak kerajaan Allah lalang anak-anak si jahat iblis digambarkan sebagai anak-anak atau mereka yang tidak suka mendengar firman Allah mereka tidak suka ditegur mereka tidak suka dinyatakan kesalahannya mereka orang-orang yang menutup diri dengan firman Tuhan mereka adalah orang-orang yang tidak suka dididik dalam firman Tuhan selanjutnya dikatakan di satu Yohannes Pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan orang-orang yang disebut anak-anak kerajaan adalah mereka yang mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah jadi Bapak Ibu yang meyakini yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tidak hanya mengaku di mulut tapi percaya dalam hati maka Bapak Ibu Saudara memiliki benih-benih yang baik benih-benih kerajaan Allah yang Yesus tanam atas kita manakala kita menjumpai ada orang-orang yang hanya sekedar mengaku Tuhan tapi tidak menerima dia secara pribadi sebagai Tuhan dan curus lama mereka maka itulah lalang oleh sebab itu tetaplah percaya bahwa Yesus Tuhan Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia supaya setiap kita boleh mengenal Bapak gambaran Bapak yang sempurna dari Yesus Yesus dikatakan adalah Allah bersama-sama dengan Allah dan menyatakan dirinya menjadi manusia Yesus adalah firma dengan kita belajar mengenali firma hidup dalam firma sama seperti kita hidup dalam Allah dan mengakui bahwa dia adalah Allah karena firmanya akan selalu menjadi penuntun atas hidup kita orang-orang yang lahir dari kerajaan Allah akan berkata bahwa firmanya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku buat si lalang tidak buat si lalang adalah apa yang dia sukai entah itu dari dunia dari orang-orang apa yang menghiburkan hatinya itu yang akan dijalankan apa yang menjadi keuntungan dirinya itu yang akan selalu menjadi pedoman hidupnya dan bukan firma Tuhan lebih lagi dikatakan untuk bisa membedakan si gandum dan lalang kita bisa lihat di 1 Yohanes pasal yang ke 4 ayat yang ke 7 demikian firman Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasih sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah selidiki setiap hati kita apakah masih ada kasih dalam hidup kita jika kasih Allah itu ada atas hidup kita maka kita adalah benih-benih yang baik anak-anak kerajaan Allah karena Allah itu adalah kasih sebab itu setiap kita anak-anak kerajaannya harus hidup dengan kasih mungkin kita melihat dunia membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi anak-anak kerajaan Allah selalu membalas kejahatan dengan kasih kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan maka Tuhan ingin melihat kita mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan itu bukti bahwa kasih kita kasih Tuhan ada atas hidup kita oke kita akan lebih dalam lagi satu korintus pasal yang kedua ayat yang ke 14 dikatakan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan lala anak-anak sejahat selalu hidup dalam duniawi pikiran hati dan perasaannya selalu fokus kepada hal-hal duniawi mereka tidak mampu melihat hal-hal yang rohani mereka selalu berpikir secara logika secara rasional apa yang dilihat baik itu yang dikerjakannya seringkali Tuhan anak-anak kerajaan dan harus yang hidup dalam firman Tuhan sekalipun apa yang kita lakukan nampaknya tidak baik buat kita namun buat kita anak-anak kerajaan haruslah hidup seperti firmannya salah satu contoh adalah mengampuni adalah sebuah kerugian kalau dia yang dirugikan mengampuni orang yang merugikannya tapi buat anak-anak kerajaan Allah adalah sebuah kewajiban untuk dia mengasih dan memberikan pengampunan sekalipun orang itu merugikan kita hidup dalam keduniawi itu tanda bahwa kita bukan anak-anak kerajaan Allah hidup dalam awal nafsu kemarahan pesta pora kebencian pencinan sumpah serapa kutuk itu tanda-tanda kita bukan termasuk anak-anak kerajaan Allah oke 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan perbuatan iblis itu laman anak-anak seiblis akan tetap terikat dalam dosa sekalipun darah kristus telah mengampuninya namun dosa yang mengikatnya ini akan terus membuatnya kecanduan dalam dosa dosa dan dosa seolah-olah matanya pendengarannya dan semua hidupnya diselubungi oleh sesuatu yang menghalangi dia untuk melihat keselamatan buat hidupnya sehingga ia tidak pernah bisa lepas dari dosa itu tanda bahwa mereka orang itu adalah anak-anak si jahat karena tetap hidup dalam dosa saudara dikasih Tuhan ketahui lah bahwa pengampunan Tuhan sempurna atas hidup kita sebab itu jangan pernah lagi hidup dalam dosa sekalipun kita tahu hidup kita penuh dengan dosa kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di ladangnya bersama-sama bersama-sama dengan anak-anak kerajaannya itu tandanya Tuhan masih mengasih saudara sebab itu jangan abaikan panggilan ini untuk datang kepada Tuhan minta ampun dihadapan Tuhan bertobak akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berbuat dosa lagi hidup penuh kasih miliki sebuah kerinduan gali timbulkan sebuah kerinduan untuk selalu mendengar mendengar dan mendengar Fiman Al supaya kita beroleh anugerahnya manakala hari penghakiman tiba kita boleh dikumpulkan bersama anak-anak kerajaannya menikmati kehormatan yang datang daripada Tuhan hari itu hari ini saya akan fokus kepada perbedaan antara lalan dan gandum di tengah-tengah ladangnya sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja selalu ada musuh selalu ada lalan di tengah-tengah kerumunan umat yang kita kembalakan iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang menyusup hal yang sama iblis menaruh dan menanamkan dalam hati umat-umat yang kita kembalakan yang kita ajar untuk mereka tertutup dengan setiap firman Tuhan nampaknya tubuhnya berada di gereja namun hatinya tidak berada kepada Tuhan bapak-bapak saudara hamba-hamba Tuhan jangan terburu-buru menghakimi mereka jangan terburu-buru mencabut mereka sama seperti anugerah yang Tuhan berikan buat mereka ajar mereka dengan penuh kasih dan biarkan kasih itu mengubahkan lalang-lalang itu sehingga diubahkan menjadi gandum menjadi benih-benih yang baik itu sebuah kasih karunia buat bapak-ibu saudara yang saat ini menyadari bahwa bapak-ibu saudara adalah lalang di tengah-tengah gerejanya Tuhan Yesus memberkati